Beruang SLJU, Sin Leong, Jilid 11 Sejak peristiwa di Hoasan, di mana mereka mendapatkan kenyataan kuburan Naoyang Hong dan Ang Cip Kong dibongkar orang, dan Cek Tian telah bertempur dengan Yoko, maka akhirnya ia mengajak Fujiye untuk mengembara, menyelidiki dan mencari orang yang telah membongkar kuburan Naoyang Hong Tetapi tahun demi tahun usaha mereka itu tidak berhasil sama sekali sampai sekarang, sesudah 20 tahun lebih, waktu Fujiye, pemuda yang memiliki pertumbuhan tubuh yang pendek itu telah dewasa, barulah mereka mengendus tentang peristiwa pembongkaran kuburan Naoyang Hong yang terjadi hampir 20 tahun lebih yang silam Sesungguhnya Fujiye memang putra Aoyang Hong namun putra tidak resmi di mana Fujiye dianggap merupakan si anak haram Pekcusan di mana ia berdiam di sana sebagai juga seorang raja dengan pelayan-pelayannya terdiri dari gadis-gadis cantik Si Tok Aoyang Hong merupakan seorang jago luar biasa dari keempat jago lainnya, karena si Tok merupakan tokoh sakti yang kepandainya tidak berada di bawah kepandainya Oeyye Hyok Su, Ong Tiong, Yang, Ang Chit Kong maupun It Teng Tai Su Karena sibuk mempersiapkan ilmu untuk menghadapi keempat jago-jago luar biasa itu maka si Tok telah mencurahkan seluruh perhatiannya untuk melatih ilmu tersebut perhatiannya dan tidak mau menikah Sebagai seorang manusia, tentu saja Aoyang Hong tidak bisa terlepas dari kodrat manusia di mana ia sebagai seorang pria yang dikelilingi oleh para pelayan yang ratusan orang jumlahnya semua Terdiri dari wanita-wanita cantik Maka dari itu hampir semua pelayan wanitanya itu memang dijadikan semacam istri tidak resmi, tidak ada seorang pun yang diambil secara sah sebagai istrinya Dengan demikian, mereka di samping menjadi istri, juga merangkap sebagai pelayan dan juga murid dari Aoyang Hong Dari seorang istri yang bernama Misan Li, diperoleh seorang anak, hasil hubungan gelap mereka, di mana telah terlahir seorang bayi laki-laki yang kemudian diberi nama Aoyang Kong Chu Namun disebabkan malu untuk mengakui anaknya sebagai puteranya, Aoyang Hong menceritakan bahwa Aoyang Kong Chu adalah keponakannya Tetapi Aoyang Hong sangat mencintai Aoyang Kong Chu, di mana seluruh kepandainya telah diturunkan pada putera merangkap keponakan tersebut Sehingga Aoyang Kong Chu jadi lihai namun bernasib sial yang akhirnya harus terminasa muda Jika memang hendak diturutkan, tentu Aoyang Hong akan memiliki ratusan anak haram atas hubungan gelapnya dengan para pelayan wanita yang berjumlah ratusan orang itu Namun setiap kali pelayannya hamil, tentu Aoyang Hong memberikan semacam obat sehingga kandungan itu gugur Dan setelah Aoyang Kong Chu binasa, saat itulah Aoyang Hong baru berhasrat untuk memiliki seorang anak lagi Maka atas hubungannya dengan seorang pelayan wanitanya yang bernama Cek Tian, ia berhasil memiliki seorang anak pula, diberi nama Aoyang Fu Hanya saja disebabkan telah tiba waktunya untuk diselenggarakan pertemuan di Hoang San antara Aoyang Hong dengan keempat jago-jago lainnya Yaitu Aoyang Yok Su, Ong Tiong, Yang, Ang Chit Kong dan Yit Teng Tai Su, Si Tok telah kembali ke daratan Tiong Goan Meninggalkan putranya yang pada saat itu baru berusia 9 bulan Hanya sebelum berangkat, Si Tok telah meninggalkan sejilid kitab ilmu silat dengan pesan jika memang ia tidak beruntung memperoleh kemenangan dalam pertemuan di Hoang San dan Terbinasa Maka Cek Tian harus mendidik Fujiye sebaik mungkin mendidik ilmu silatnya yang terdapat di dalam kitab warisannya itu Dengan demikian, Cek Tian telah mematuhi perintah suami tidak resmi yang merangkap menjadi gurunya Memang sejak diculik Aoyang Hong, dan Cek Tian bekerja sebagai pelayan merangkap istri Dia juga memperoleh didikan ilmu silat dari Aoyang Hong sehingga memiliki kepandayan yang tinggi sekali Sekarang menanti sekian tahun, waktu Fujiye telah berusia 7 tahun, Aoyang Hong belum kembali Cek Tian mengajak Fujiye ke daratan Tionggoan untuk mencari ayah anaknya itu di samping mengajari ilmu silat yang dimilikinya Karena memang Fujiye putra Si Tok yang licin dan cerdik itu membuat anak itu pula memiliki otak yang encer pula Dia bisa mempelajari ilmu warisan Si Tok dengan baik Namun sayangnya ketika mereka ibu dan anak melakukan pengembaraan di daratan Tionggoan Dimana waktu itu Cek Tian telah berusia setengah daya, karena Si Tok baru mau memiliki anak darinya setelah ia berusia pertengahan tahun seperti itu Ibu dan anak ini mendengar berita atas kematian Aoyang Hong dan Ang Cip Kong Maka Cek Tian mengajak Fujiye kehoasan untuk menyambangi kuburan Si Tok Kejadian yang ada, kuburan itu telah bongkar orang Waktu ibu dan anak itu tiba di sana, malah telah salah paham dengan Yoko dan Lobantong Karena hampir 20 tahun lamanya tidak berhasil mencari jejak pembongkar kuburan Aoyang Hong Cek Tian bermaksud hendak mengajak Fujiye kembali ke pektusan Namun anak itu malah lebih senang mengembara di daratan Tionggoan Yang memiliki keindahan alam yang permai dan indah Di samping itu, kini Fujiye telah menjadi seorang pemuda yang kepandainya tangguh sekali Hanya ada satu kekurangan padanya, bentuk tubuhnya yang pendek tak bisa membesar Tampaknya seperti anak belasan tahun belaka Seng ibu yang sangat mencintai anak tunggalnya itu, yang kini telah berusia lanjut Menuruti saja kemauan Aoyang Fung Mereka telah mengembara terus dalam daratan Tionggoan Soal penyerbuan tentara Mongolia, tak menarik perhatian ibu dan anak tersebut Karena mereka lebih mementingkan pribadi mereka, tanpa memperdulikan keadaan di sekitar mereka Waktu peperangan telah usai, di mana daratan Tionggoan telah berhasil dikuasai kublaikan Waktu itulah Cek Tian bersama Aoyang Fu baru memperoleh berita bahwa peristiwa pembongkaran kuburan ayahnya itu Yang terjadi telah puluhan tahun lalu memiliki hubungan dan sangkut paut dengan pangeran galik Keponakan dari kublaikan Maka mereka ibu dan anak telah mencari pangeran galik Semula mereka mengacau di istana kaisar kublaikan Namun setelah tidak berhasil menemukan jejak pangeran galik Dan setelah diketung oleh perwira istana kublaikan yang umumnya memiliki kepandaian tinggi itu Akhirnya mereka melarikan diri dari istana dan menyelidiki lagi mencari jejak pangeran galik Selama menyelidiki, mereka juga selalu menbunuh dan membinasakan tentara-tentara Mongol yang mereka jumpai dan mendesak mereka untuk memberi keterangan Karena tangan ibu dan anak yang begitu telengas Maka suatu kali seorang tentara Mongolia yang takut mati Telah menceritakan bahwa pangeran galik sesungguhnya memiliki istana yang tersembunyi di sebuah lembah Tidak urung setelah memberikan keterangan tentara yang nasibnya Sial ini digempur batok kepalanya sampai lumat oleh pukulan tangan Ouyang Fung Begitulah Cek Tian bersama puteranya telah berangkat menuju ke lembah Siam Chiekok di pegunungan Liang San Tempat itu memang tersembunyi letaknya, namun ibu dan anak ini memang memiliki kepandaian yang tinggi dan juga memang ginkang mereka sempurna Sehingga mereka bisa menemukannya Dan waktu tiba di istana yang merupakan perbentangan itu, ibu dan anak ini juga telah bertemu dengan seseorang yang tengah mengamuk hebat membinasakan beberapa orang tentara Mongolia yang melakukan penjagaan di luar istana Orang itu tidak lain Swatocu yang ingin masuk ke dalam istana Namun telah ditahan, sehingga Swatocu bersama di ruang saljunya mengamuk di mana setiap kali ada tentara Mongolia yang tercekal oleh di ruang salju Peswat Jie Tentara itu akan terbinasa dengan tubuh yang dirobek-robek oleh binatang buas tersebut Juga Swatocu sendiri telah membinasakan belasan tentara penjaga Sisanya segera melarikan diri ke dalam istana Cek Tian dan Aoyangfu telah berkenalan dengan Swatocu Waktu mendengar Nyonya itu mengakui sebagai istri Aoyanghang dan Aoyangfu sebagai putra Aoyanghang, Swatocu jadi tidak mempercayainya Tetapi Nyonya itu mengatakan, nanti setelah mereka tiba di dalam istana Ia akan membuktikan kebenaran dari perkataan mereka Memang kedatangan mereka ke istana ini untuk mencari pangeran galik, guna memperhitungkan sakit hati mereka terhadap pembongkaran kuburan Aoyanghang Nyonya Cek Tian tidak berani bersikap kurang ajar pada Swatocu Karena dari Aoyanghang ia pernah juga mendengar terdapat seorang tokoh yang memiliki kepandaian sangat lihai Tidak berada di bawah kepandaian Aoyanghang, yaitu Swatocu Dan tidak disangkanya bahwa kini mereka bisa bertemu Malah tanpa segan-segan Cek Tian memohon agar Swatocu membantu mereka untuk membalas sakit hati mereka pada pangeran galik Swatocu menyatakan dengan memandang muka si tok yang telah terbinasa dan diperhina dengan pembongkaran kuburannya Oleh pangeran galik, ia bersedia membantu Terlebih lagi ia tertarik melihat Aoyanghang merupakan seorang pemuda yang memiliki bakat dan tulang baik untuk mempelajari ilmu silat Walaupun tubuhnya begitu pendek dan cebol Memang kedatangan Swatocu ke lembah ini kebetulan saja Setelah berpisahan dengan Yohim, ia mengajak piruang saljunya meninggalkan kota itu dan tiba di lembah ini Tak disangka mereka juga tiba di lembah Sam Chieko tersebut Sehingga Swatocu melihat istana yang megah Sebagai seorang tokoh sakti yang memiliki adat sangat aneh Ia ingin sekali mengetahui entah apa isinya istana tersebut dan siapa penghuni istana yang aneh terletak di dalam lembah tersembunyi itu Dengan berani dia hendak memasuki istana itu Siapa tahu ia ditegur dan dicegat oleh para penjaga di luar istana Membuat Swatocu memaksanya dan setelah dicegah terus Ia mengamuk bersama di ruang saljunya Begitulah Swatocu akhirnya bersama dengan Tekcian dan Naoyangfu telah masuk ke istana tersebut Sedangkan Pek Swatjie menanti di luar istana Untuk berkeliaran di lembah itu menangkap burung dan minat tang kecil lainnya Jago-jago yang mengurung Tekcian dan Naoyangfu semakin ganas Mereka melihat banyak kawan mereka yang telah menjadi korban Dan karena itu, mereka telah bertekad untuk membinasakan Naoyangfu dan Tekcian Mereka memperketat kepungan dengan senjata mereka bersama meluruk melancarkan serangan yang hebat Tekcian melihat bahwa ia mau atau tidak harus mempergunakan kekerasan membuka jalan berdarah Maka wanita setengah bayak itu telah berjongkok dan kemudian mulutnya mengeluarkan suara krok, krok, di mana kemudian kedua tangannya digerakkan ke depan memotong Sama sikapnya seperti yang dilakukan oleh Haoyangfu, karena memang Tekcian memergunakan ilmu Hamokeng Hebat kesudahannya, sebab tampak tiga orang lawannya telah terpental keras dan seorang terbinasa, dua pingsan dengan luka di dalam yang hebat Ibu dan anak telah mempergunakan Hamokeng Ilmu warisan Naoyanghong, yang tercatat di dalam kitab warisannya itu, memang telah diwarisi seluruhnya pada Haoyangfu, sehingga Haoyangfu memiliki kepandayan yang sangat tinggi Dengan demikian, Tekcian dan Naoyangfu seperti juga dua orang momok yang mengerikan bagi semua lawannya Pangeran Galik yang sejak tadi melihat bahwa kedua orang ini berbahaya sekali, dan juga belum lagi suat tocu yang tampaknya memiliki kepandayan yang jauh lebih lihai Belum turun tangan, maka diam Pangeran Galik telah membisiki seorang anak buahnya, meminta agar memanggil Tia Tsu Hoatong secepatnya Memang waktu itu Tia Tsu Hoatong belum lagi meninggalkan istana Pangeran ini, belum pulang ke ibu kota Dan setelah itu, Pangeran Galik sendiri telah melompat ke hadapan Tekcian, bentaknya, wanita tua tidak mengenal Mampus, kau berani mengacau di istanaku, heh, dan golok di tangannya, di punggung goloknya yang bergigi seperti gergaji itu telah digerakkan untuk membacok Tekcian Namun Tekcian memergunakan ilmu, hamokannya menghantam Pangeran itu Pangeran Galik memang pernah menerima pelajaran ilmu silat dari seorang aneh, yang kosan dan memiliki kepandayan luar biasa tingginya Ia berkelit cepat dan gesit sekali Dimana pukulan hamokeng yang dilancarkan oleh Tekcian gagal mengenainya, hanya menyambar dinding di belakang Pangeran Galik, sehingga dinding jebol berlubang Pangeran Galik jadi terbang semangatnya Dia boleh liahai kepandayannya, tetapi menghadapi wanita kosan ini, ia jadi menggigil juga Sedangkan Suat Tochu telah tertawa bergelak-gelak dengan suara yang nyaring, bagus, bagus, manusia bertingkah seperti dia memang harus dimampu Si Tekcian juga telah berseru bengis, bukankah engkau Pangeran Galik? Pangeran Galik telah berhasil mengumpulkan semangatnya, dengan melintangkan goloknya di dada Ia telah menyahuti, benar tetapi di saat itu terdengar tiga jeritan lagi, tiga sosok tubuh terpental oleh pukulan hamokeng Aoyang Fung Bagus! Memang kau yang tengah kami cari kata Tekcian Ada urusan apa kalian mencariku dan sekarang mengacau di sini bentak Pangeran Galik Ragurangu Lenyap ke bengisannya dan keagungannya sebagai seorang pangeran, walaupun ia masih hendak bersikap keagung-agungan Aku hendak menanyakan soal pembongkaran kuburan suamiku menyahuti Tekcian Siapa suamimu Aoyang Hong, yang kuburannya di Hoa Asan telah kau bongkar muka Pangeran Galik jadi berubah? Ini, ini katanya dengan suara terbata-bata HMMM, dalam hal ini kau mengakuinya bukan, bahwa yang perintahkan orang-orangmu untuk membongkar kuburan Aoyang Hong dan Angcit Kong adalah kau sendiri? Tanya Tekcian tambah bengis Pangeran Galik memandang ragu Memang peristiwa pembongkaran kuburan di Hoa Asan, yaitu kuburan Aoyang Hong dan Angcit Kong, yang sampai saat itu masih merupakan teka teki buat Yoko, Lobo Antong Ciu Pek Tong dan tokoh-tokoh lainnya, ternyata dilakukan oleh orang-orangnya Pangeran Galik Ia pun menyebar orangnya untuk mencari jejak dari para jago-jago tersebut Dan perintahkan jago-jago Tionggoan yang telah berpihak pada Mongolia untuk mengantarkan surat palsu kepada Yoko, Iteng Taisu dan juga jago lainnya, dengan memalsukan surat-surat mereka Dengan demikian Pangeran Galik ingin mengadu domba mereka Dan untuk menimbulkan kecurigaan satu dengan yang lainnya di antara para jago-jago itu, sengaja Pangeran Galik telah perintahkan orang-orangnya untuk membongkar kuburan Aoyang Hong dan Angcit Kong di puncak Hoa Asan Dan para tokoh sakti yang diundang dengan undangan palsu itu, diminta berkumpul di Hoa Asan Memang Pangeran Galik berhasil dengan tipunya ini, sehingga Yoko dan tokoh-tokoh sakti lainnya hanya tercurah perhatiannya pada urusan terbongkarnya kuburan Aoyang Hong dan Angcit Kong oleh orang-orang yang tidak diketahui siapa adanya Dengan begitu perhatian mereka terhadap urusan negara berkurang banyak Dan itu sangat besar artinya buat Kublaikan Tetapi siapa tahu sekarang ini justru telah muncul cek Tian dan Aoyang Feng yang ingin menuntut balas Setelah lewat puluhan tahun, di mana Kublaikan telah berkuasa sebagai seorang kaisar yang berdaulat di seluruh daratan Tionggoan Soal pembongkaran kuburan di puncak Hoa Asan itu timbul lagi Sekarang kedatangan kami ibu dan anak ingin meminta pertanggungan jawab dari kau Pangeran Galik Kata cek Tian dengan suara berang Dilihatnya Pangeran Galik berdiri bengong saja dengan golok melintang di depan dadanya Malah cek Tian bukan sekedar berkata begitu saja Sepasang tangannya dengan kedua kaki ditekuk berjongkok Telah didorongkan kuat sekali, mulutnya memperdengarkan suara krok, krok yang nyaring Karena memang dia telah menyerang dengan mempergunakan hamokeng Pangeran Galik seperti baru tersadar, cepat ia mengelak Gerakannya terlambat sedikit Pergelangan tangan kirinya terkena serempetan angin pukulan yang hebat itu Malah belum lagi Pangeran Galik sempat untuk mengadakan persiapan Dan di waktu itu cek Tian telah menyerang lagi dengan hamokengnya Hebat kera menyerang cek Tian, karena ia benar-benar bersakit hati atas dibongkarnya kuburan suaminya itu Yaitu suami tidak sah, yang merangkap sebagai majikan dan guru itu Berulang kali Pangeran Galik berusaha menghindarkan diri, berulang kali pula ia diserangnya Karena memang cek Tian telah menyerang secara bertubi-tubi dengan hebat Pangeran Galik jadi terdesak hebat Sama sekali Pangeran Galik tidak bisa memberikan perlawanan Di mana ia men mundur Dalam keadaan terdesak seperti itu Tampak berkelebat sesosok bayangan dari ruangan dalam Disusul dengan teriakan seorang wanita Yang didengar dari suaranya tentu seorang wanita tua Yang berkata, Pangeran, jangan khawatir Biar kuhajar perempuan kurang ajar itu Malah menyusul dengan perkataannya itu Berkelebat juga tiga sinar putih Yang menyambar ke arah cek Tian Tiga sinar putih itu adalah sinar dari senjata rahasia Berbentuk jarum yang halus Yang menyebar ke tiga bagian anggota tubuh yang mematikan di diri cek Tian Tentu saja cek Tian tidak mau membiarkan tubuhnya Dijadikan sasaran dari serangan senjata rahasia tersebut Ia telah menunda serangan hamokangnya pada Pangeran Galik Dan melompat berdiri Menghindarkan diri dari ketiga jarum rahasia itu Sesosok bayangan itu pun telah tiba pula di hadapan cek Tian Tanpa banyak ruang telah menggerakkan tangan kanannya untuk mencengkram Sekali melihat Kera bergerak wanita itu dan juga Kera melepaskan ketiga batang jarum rahasia itu yang mengandung maut Cek Tian segera mengetahui bahwa lawannya kali ini merupakan lawan yang berat dan memiliki kepandayan tinggi Dia mengelakkan diri cepat sekali Tetapi lawan yang baru ini telah melakukan penyerangan yang gencar Sampai cek Tian berulang kali harus menghindarkan diri Dia baru bisa melihat bahwa penyerangnya itu adalah seorang nenek yang telah tua sekali Jauh lebih tua dari dia sendiri Ternyata nenek tua yang baru muncul ini Yang usianya telah lanjut sekali Dan rambutnya yang putih itu bagaikan parak berkilauan adalah si nenek yang telah dijumpai Yoko di muka kuil di puncak Hoasan 20 tahun yang lalu Dialah yang telah melukai Sintiau milik Yoko dengan jarumnya itu Dan juga dia telah bertempur dengan Yoko ratusan jurus dengan memergunakan ikat pinggangnya Dan ia membantu Pangeran Galik membongkar kuburan Naoyang Hang dan Angcit Kong Di mana dia merupakan seorang tokoh berkepandayan tinggi yang mau bekerja untuk kerajaan Mongolia Dan setelah Kublaikon berhasil menguasai daratan Tiong Goan Pangeran Galik mengangkat nenek tua itu mengadip nasihatnya, pembantunya yang bisa dipercaya Kini waktu mendengar suara ribut-ribut Ia telah keluar dari kamarnya dan kebetulan melihat Pangeran Galik tengah mengalami ancaman bencana yang tidak kecil Itulah sebabnya dia segera maju menyerang Nenek tua itu si Liyong bernama Tsai Siang Dia merupakan seorang wanita yang memiliki kepandayan yang sangat tinggi sekali Waktu dulu terjadi pertempuran yang seru antara dia dengan Yoko di puncak Hoasan Kepandayannya hanya terpaut sedikit saja dari Sintiau Tai Hiap Yoko Baka Sintiau Tian Lam Setelah melihat Cek Tian berhasil mengelahkan beberapa serangan cengkeram tangannya Tampak si nenek tua Liyong Tsai Siang telah melepaskan ikat pinggangnya Bagaikan seekor naga yang bergulung-belung Ikat pinggang itu telah menyambar-nyambar akan menyerang Cek Tian Aoyang Fu melihat ibunya didesak oleh wanita tua itu yang memiliki kepandayan sangat tinggi Segera mengeluarkan bentakan bengis merubuhkan dua orang lawannya lagi Lalu melompat akan membantu ibunya Jago-jago lain melihat munculnya Liyong Tsai Siang telah melompat menyingkir untuk menyaksikan saja Karena mereka mengetahui bahwa Liyong Tsai Siang merupakan nenek Liyahai yang memiliki kepandayan bukan main tingginya Di mana tentu nenek si Liyong ini tentu akan dapat menghadapi Cek Tian dan Aoyang Fu Tanpa membuang-buang waktu, Angkin Liyong Tsai Siang telah berputar-putar Memang Liyong Tsai Siang mengandalkan senjatanya yang istimewa ini Dengan angkinnya ini entah telah berapa banyak jago-jago rimba perselatan yang berhasil dirubuhkannya Sedangkan dulu di puncak Hoasan, Yoko sendiri agak kerepot menghadapi Angkin Si Nenek Walaupun akhirnya Liyong Tsai Siang telah melarikan diri karena tidak berdaya menghadapi Sintiau Tai Hiap Sedangkan Cek Tian dan Aoyang Fu walaupun memiliki kepandayan warisan Aoyang Hang yang hebat bukan main Tetapi karena mereka berlatih diri tanpa bimbingan dari Aoyang Hang secara langsung Melainkan melatih sendiri sedapat dan sedisa mereka Dengan demikian, kepandayan mereka itu tidak sempurna Hebat ilmunya, namun latihannya yang kurang sempurna Arti dari ilmu yang hebat itu menurun banyak Sekarang menghadapi Angkin Liyong Tsai Siang yang hebat Tentu saja Cek Tian dan Aoyang Fu jadi ripuh sendirinya Mereka ibu dan anak jadi sibuk sekali Ujung Angkin itu sebentar menyambar ke kiri Menyambar ke pinggang, menyambar ke bawah Menyambar ke daerah yang mematikan Malah Angkin itu sebentar keras dan kaku sekali Seperti juga tongkat yang menyerang untuk menggemblang Dilain saat berubah lagi menyadi lemas dan lunak Akan melibat dan mengikat ibu dan anak itu Aoyang Fu beberapa sekali berusaha Mempergunakan Hamokangnya untuk menghadapi Liyong Tsai Siang Namun sejauh itu ia masih belum sempat juga Mempergunakan ilmu tersebut Begitu juga dengan Cek Tian yang tidak berhasil Untuk mempergunakan ilmu andalannya itu Ia bersama puterannya selalu main mundur saja Melihat keadaan seperti itu, Swat Tochu jadi tertarik Dia merupakan seorang tokoh sakti dan kini melihat nenek tua itu memiliki kepandayan tinggi sekali Di samping itu juga memang tampaknya Cek Tian dan Naoyang Fu tidak berdaya di bawah serangan Angkin nenek tua si Liyong itu Dengan demikian ia telah bermaksud untuk maju main-main dengan Liyong Tsai Siang Terlebih lagi ia pun ingat waktu di luar istana Ia telah menjanjikan ibu dan anak itu bahwa ia akan membantu mereka menghadapi pangeran Galik dan orang-orangnya Setelah berdiam diri sejenak lamanya Akhirnya Swat Tochu telah tertawa nyaring tatanya Kalian ibu dan anak, mundurlah Biarlah aku yang main dengan nyonya itu Dan walaupun mulutnya perintahkan Cek Tian dan Naoyang Fu mundur Tidak menanti sampai Cek Tian dan anaknya itu mundur Tubuh Swat Tochu telah melompat maju ke tengah gelanggang Gerakan tubuhnya itu gesit sekali Sehingga tidak bisa dilihat jelas kalau bergeraknya Tau-tau ia telah berada di hadapan Liyong Tsai Siang Sambil melompat begitu Swat Tochu juga telah menggerakkan tangan kirinya Katanya, mundurlah dulu, nyonya Mari kita bicara waktu itu Liyong Tsai Siang tengah melancarkan serangan angkinnya dengan cepat Dan mengandung kekuatan yang bisa mematikan kepada Cek Tian dan Naoyang Fu Namun waktu merasa samberan angin kibasan tangan Swat Tochu yang aneh sekali Di mana menyambarnya angin dingin bukan main dan tubuhnya seperti terbungkus oleh lapisan es Liyong Tsai Siang mengeluarkan suara jeritan tertahan karena heran dan kaget Gesit bukan main, tampak Liyong Tsai Siang telah melompat mundur dua tindak ke belakang Mempergunakan kesempatan itu, Cek Tian dan Naoyang Fu telah mundur Dengan metem mendelik, Liyong Tsai Siang telah mengawasi Swat Tochu Siapa kau, manusia dan tegurnya Dia menyebut Swat Tochu dengan sebutan manusia dan Karena melihat pakaian Swat Tochu yang aneh dan terbuat dari kulit binatang buas Swat Tochu tertawa Aku Swat Tochu, tentu kau pernah mendengar sahutnya sambil tertawa terkekeh-kekeh Tubuh Liyong Tsai Siang jadi menggigil Kagetnya tidak terkira mengetahui bahwa orang aneh ini adalah Swat Tochu Tokoh sakti dari Pulau Salju yang terkenal itu Namun melihat muka Swat Tochu yang masih begitu muda Paling tidak hanya 50 tahun lebih Sedangkan menurut perkiraannya Di mana Swat Tochu telah terkenal sejak 80 tahun lalu Tentu usianya kini telah 100 tahun lebih Liyong Tsai Siang jadi ragu dan tidak mempercayainya Maka setelah mengawasi beberapa waktu lamanya Ia telah tertawa dingin Heem engkau ingin menggertaku dengan mempergunakan nama Swat Tochu ejeknya Swat Tochu tidak melayani ejekan itu Melainkan dia menggerakkan kedua tangannya Terimalah seranganku ini Engkau akan mengetahui apakah aku ini Swat Tochu Dan membarengi dengan perkataannya dan tampak dia telah menyerang dengan tenaga inti esnya Liyong Tsai Siang seketika merasakan tubuhnya seperti dikurung oleh hawa dingin Bagaikan dirinya telah dikuasai oleh lapisan es Dingin sekali Cepat tanpa berayal sedikit pun juga Liyong Tsai Siang telah menggerakkan angkinnya Maksudnya dia ingin mendesak dia dengan pukulan inti esnya terlebih jauh Waktu itulah Swat Tochu agar orang itu tak mudur sama sekali Dia mengulurkan tangan kanannya dan mencekal ujung angkin Kemari kau bentaknya menarik dengan kuat sekali Swat Tochu memang telah memiliki latihan luokang yang sempurna sekali Begitu angkin ditarik, begitu tubuh Liyong Tsai Siang terbetot keras Kepandaian Liyong Tsai Siang juga tidak lemah Dia sesungguhnya memiliki luokang yang sempurna juga Namun karena ia tidak menyangka akan diperlakukan seperti itu Malah Swat Tochu menariknya dengan tiba-tiba dan mempergunakan luokang yang kuat sekali Dengan sendirinya tubuh Liyong Tsai Siang terbetot melayang menghampiri Swat Tochu Di saat tubuh Liyong Tsai Siang akan menubruk kepadanya di waktu itulah Tampak Swat Tochu telah menghajar dengan telapak tangan kanannya memapaki ke arah dada nenek tersebut Liyong Tsai Siang kaget bukan main, itulah berbahaya untuk dirinya Pukulan yang dilakukan Swat Tochu bukanlah pukulan biasa Dia memukul dengan memergunakan pukulan inti esnya Dengan demikian, jika terkena serangan itu Berarti darah di sekujur tubuhnya akan beku Dan ia juga akan terbinasa Tetapi dirinya tengah berada di tengah udara Malah menghampiri ke arah Swat Tochu Bagaikan tengah menghampiri maut Lawannya itu pun seorang tokoh sakti dari Pulau Salju Dengan demikian, Liyong Tsai Siang menghadapi bahaya kematian Tetapi seperti yang dijelaskan bahwa kepandayan yang dimiliki Liyong Tsai Siang memang merupakan kepandayan yang tidak rendah Walaupun belum bisa disejajarkan dengan kepandayan Yoko, Iteng Tai Su ataupun Oe Ye Yok Su Namun di waktu itu dalam zamannya itu Mungkin Liyong Tsai Siang merupakan jago wanita yang kedua setelah Xiao Liyong Li Karena itu, walaupun tengah menghadapi ancaman bahaya seperti itu Sama sekali ia tidak jadi gugup Setelah menetapkan goncangan hatinya Waktu melihat telapak tangan Swat Tochu tengah menyambar ke arah dirinya Dan hawa dingin juga telah menyelubunginya Ia telah keluarkan suara seruan nyaring seperti pekik tikus Kemudian cepat bukan main dia menggerakkan kedua tangannya Dia telah menyempoknya dengan seluruh kekuatan yang ada Memang Liyong Tsai Siang berhasil menangkis telapak tangan Swat Tochu Malah tubuh Liyong Tsai Siang juga terpental ke belakang Berjumpalitan dan berhasil hinggap di tanah kembali dengan selamat Tidak urung dia menggigil kedinginan Ketika tadi telapak tangannya itu bentrok dengan telapak tangan Swat Tochu Dia merasakan dari telapak tangan Swat Tochu bagaikan mengalir menerobos hawa yang dingin sekali Melebih dinginnya esnya juga sekarang Walaupun dia telah berhasil menyelamatkan diri dari kematian di tangan Swat Tochu Tidak urung ujung angkinnya masih dipegang oleh Swat Tochu Begitulah ujung angkin yang satu dicekal oleh Swat Tochu Ujung yang lainnya dicekal oleh Liyong Tsai Siang Mereka berdiri saling mengawasi Walaupun tubuh mereka diam, tidak bergerak sama sekali Begitu juga halnya dengan kedua tangan dan kedua kaki mereka masing-masing tidak saling bergerak Kenyataannya memang memperlihatkan bahwa mereka sebetulnya tengah mengadu wakang tingkat tinggi Sebab tadi begitu Liyong Tsai Siang terpental Dan telah hinggap di atas lantai tanpa kurang suatu apapun juga Di saat itulah Swat Tochu tanpa membuang waktu telah mengerahkan ilmu inti esnya melalui ujung dari angkin yang masih dicekalnya itu Segulung hawa dingin yang luar biasa telah tersalurkan ke tangan Liyong Tsai Siang Sedangkan Liyong Tsai Siang waktu merasakan menerobosnya hawa dingin dari ujung angkinnya Telah cepat-cepat mengerahkan seluruh kekuatan wakangnya Ia memergunakan hawa yang, hawa panas untuk melawan hawa dingin tersebut Memang baru Liyong Tsai Siang berhasil, dia bisa menghadapi hawa dingin Namun perlahan-lahan hawa dingin itu menindih hawa yang yang dikerahkannya Dan juga hawa dingin mulai menerobos perhatiannya Sehingga berangsur-angsur tubuh Liyong Tsai Siang mulai mengigil Semakin lama semakin keras, menggigil semakin kuat Bagaikan dia berada di tengah-tengah danau es yang dingin sekali Liyong Tsai Siang mengeluh di dalam hatinya Dia yakin bahwa lawannya ini memang suat tocu adanya Yang sangat terkenal itu, yaitu tokoh sakti yang kepandainya Memang tidak berada di bawah kepandain kelima jago luar biasa lainnya Dengan demikian, Liyong Tsai Siang mati-matian mengadakan perlawanan Memang masih ada terdapat satu jalan yang bisa menyelamatkan dirinya Yaitu dengan melepaskan ujung angkin yang dicetalnya Sehingga dia terlepas dari pengaruh inti esnya suat tocu Dan dia bisa menyelamatkan dirinya Tetapi Liyong Tsai Siang tidak rela jika harus melepaskan angkinnya itu terjatuh di tangan lawannya Setelah berpikir setian lama dan merasakan pertahanan dirinya kian tergempur Dan tidak lama lagi jika dia bertahan seperti ini Tentu dirinya akan terluka oleh inti esnya suat tocu Liyong Tsai Siang jadi nekat dan dia mengeluarkan suara pekikan Yang mirip dengan suara pekikan seekor tikus Kemudian dengan cepat ia menjejakan kedua kakinya lagi Bukan menerjang kepada lawannya Hanya melompat mundur Dan sambil melompat mundur itu Dia menarik sekuat tenaga angkinnya Maka karena suat tocu bertahan juga dengan cekalan yang kuat Angkin itu yang jadi korban terputuskan di tengah Menjadi dua potong Yang sepotong dicekal oleh suat tocu Sedangkan yang sepotong lagi dicekal oleh Liyong Tsai Siang Waktu itu, tampak Liyong Tsai Siang setelah berhasil melepaskan diri Dari libatan tenaga dingin lawannya Dia telah mengatur jalan pernapasannya Dan sisa hawa dingin yang menguasai tubuhnya itu telah lenyap Dia berkata dengan suara yang tawar Suat tocu, di antara kita tidak terdapat permusuhan Dan juga engkau dengan pihak Mongolia Tidak tersangkut paut hubungan dan urusan apapun juga Malah engkau sebagai seorang tokoh sakti yang hidup di Pulau Esmu Dan juga sebagai seorang tokoh Sakti yang dihormati oleh semua jago-jago rimba persilatan Sekarang mengapa engkau memusuhi kami? Suat tocu tertawa Aku tidak memusuhi kalian Aku juga tak mau tahu apa yang ingin kalian lakukan Karena aku hanya tahu jika diriku tidak diganggu Aku pun tidak akan mengganggu dan tidak mau tahu urusan kalian Sekarang aku hanya tertarik untuk main-main beberapa ratus jurus dengan kalian Terutama dengan kau mendengar jawaban yang diberikan oleh Suat tocu Bukan main mendongkolnya Leong Taisyang Karena walaupun Suat tocu mengatakan bahwa dia tidak mau mencari urusan dengannya dan pihak kerajaan Mongolia Namun dilihat dari sikapnya, memang ia tengah mencari urusan dan gara-gara Baiklah kata Leong Taisyang kemudian Jika memang kau tetap ingin mengadu kepandayan denganku, aku pun tidak bisa menolak Biarlah aku akan mempertaruhkan jiwa tuaku ini Aku pun ingin mengetahui berapa hebat si kepandayan Suat tocu yang terlalu dipuji-puji dan dibesar-besarkan itu Memang Leong Taisyang merupakan seorang wanita yang tidak mau mengalah menghadapi siapapun Sejak mudanya dia selalu bersikap keras pada siapapun juga Jika sekarang dia mau bertekuk lutut bekerja di bawah perintahnya Pangeran Galik Pangeran yang memiliki kepandayan lebih rendah dari dia Karena pangeran itu memperlakukannya dengan baik dan menghormat Seperti terjadi di puncak Hoasan, Leong Taisyang tidak mau selangkah pun mengalah pada Yoko Malah tanpa kenal takut, dia telah bertempur dengan Yoko, Bakasim Tiao Tianlem Maka terlebih lagi sekarang, di waktu dia telah melatih diri lebih jauh selama 20 tahun Dan kepandayannya telah mengalami banyak kemajuan Walaupun memang Leong Taisyang menyadarinya bahwa kepandayan Suat Tocu sangat luar biasa Toh dia tidak jari karenanya Di waktu itu, Suat Tocu telah tertawa Itulah yang kuhendaki, yaitu engkau menemaniku main-main untuk beberapa jurus Dan setelah berkata begitu cepat Suat Tocu telah melangkah maju Tampaknya Suat Tocu melangkah dengan tindakan kaki yang perlahan Namun tubuhnya tiba di hadapan Leong Taisyang Begitu cepat, tahu-tahu dia telah berada di hadapan wanita si Leong tersebut Tangannya juga digerakan, didorong ke arah Leong Taisyang Menyerang dengan gerakan seperti main-main dan ayal-ayalan Tetapi hebat dari Kero menyerang seperti itu Karena memang Suat Tocu telah mempergunakan pukulan inti esnya tingkat pertengahan Berbeda dengan tadi, di mana ia mengerahkan tenaga inti esnya baru dua bagian saja Dengan begitu, bisa dibayangkan betapa hebatnya hawa dingin yang telah mengurung Leong Taisyang Waktu menghadapi Yeohim beberapa waktu yang lalu Di mana Suat Tocu tiga jurus melakukan penyerangan kepada Yeohim Dia pun memergunakan lima bagian tenaga dalamnya dari inti esnya itu Setiap kali Yeohim mengelak dan benda-benda yang terkena pukulan itu Jadi terbungkus oleh lapisan es Kali ini pun tenaga inti es yang dipergunakan oleh Suat Tocu Sama tingginya seperti waktu menghadapi Yeohim Maka dari itu, ketika Leong Taisyang mengelakkan diri Di mana angin pukulan itu menyambar terus dan mengenai seorang jago yang berdiri di belakang Leong Taisyang Dia mengeluarkan suara teriakan kaget, kemudian tubuhnya menggigil, lalu diam kaku Dan tubuhnya telah terbungkus oleh lapisan es Suat Tocu tertawa keras waktu melihat Leong Taisyang berhasil meloloskan diri dari serangannya itu Dia telah mengulangi lagi serangannya Dalam keadaan seperti ini, tampaknya Suat Tocu tidak mau memberikan kesempatan sedikit pun juga kepada Leong Taisyang Leong Taisyang mendongkol bukan main, tetapi dia mendongkol tanpa daya Karena dia harus sibuk mengelakkan diri berulang kali Kalau memang tubuhnya tidak mau sampai terbungkus oleh lapisan salju Tetapi Leong Taisyang juga tidak tinggal diam Walaupun dia sibuk mengelakkan diri Beberapa kali dia masih berusaha membalas menyerang dengan tenaga yangnya walaupun selalu gagal Setelah bertempur belasan jurus, Leong Taisyang jadi mengeluh Sekarang dia baru mengakuinya bahwa tidak percuma bahwa Suat Tocu dikenal oleh jago-jago rimba perselatan Sebagai tokoh sakti yang kepandainya katanya tidak berada di bawah kepandain O.E.Y. Hyok Su berlima Kenyataan yang sekarang dihadapinya memang membuktikan bahwa kepandainya yang dimiliki Suat Tocu memang benar-benar luar biasa Dalam keadaan seperti itu, Leong Taisyang juga baru menyadari Jika memang mereka meneruskan pertempuran seperti ini sebanyak sepuluh jurus lagi tentu yang rugi adalah dirinya Di mana dia tidak akan sanggup menghadapi Suat Tocu lebih jauh Maka sambil mengelakkan diri dari serangan Suat Tocu berikutnya Leong Taisyang telah memeras otak memikirkan jalan yang sebaik mungkin untuk meloloskan diri Di waktu itulah, tampak Suat Tocu telah tertawa nyaring Dengan sikapayalayalan, telah menggerakkan kedua tangannya Katanya, nah, sekarang kau terimalah jurus seranganku ini Aku menghendaki engkau menjadi boneka nenek-nenek dari es Benar-benar hebat serangan yang kali ini dilancarkan oleh Suat Tocu Karena dari kedua telapak tangannya yang digerakkan dengan berbareng itu telah mengalir hawa yang dingin bukan main Jangankan Leong Taisyang, sedangkan para jago-jago lainnya yang telah berkumpul di sekitar tempat tersebut menggigil keras sekali Tapi mereka ada yang bercatrukan dan juga muka mereka pucat Walaupun mereka telah mundur beberapa langkah ke belakang menjauhi diri dari gelanggang Toh tidak urung mereka kedinginan juga Begitu juga halnya dengan pangeran galik, tubuhnya sampai menggigil Walaupun dia menggigil tidak hebat, namun semakin lama tubuhnya semakin menggigil lebih keras Menunjukkan bahwa dia menderita kedinginan yang hebat Yohem dan Wong Put Leong yang berada di dalam ruangan di balik pintu berlapis besi itu juga merasakan hembusan angin yang dingin sekali Jika Yohem tidak terpengaruh oleh hawa dingin itu, sebab begitu dia mengerahkan tenaga luakangnya dia bisa menguasai diri dan telah mengusir hawa dingin tersebut Tetapi yang hebat adalah Wong Put Leong, walaupun ia terpisah di tempat yang jauh, toh terkena sambaran angin itu, tubuhnya telah menggigil Yohem tersenyum, dia mengulurkan tangan kanan mencekal tangan Wong Put Leong, dikerahkan tenaga dalamnya Dia lalu menyalurkan tenaga yangnya pada orang Si Wong ini Maka seketika rasa dingin yang mempengaruhi tubuh Wong Put Leong jadi berkurang dan akhirnya lenyap Berbahaya Sungguh berbahaya mengeluh Wong Put Leong kemudian dengan suara gumaman yang perlahan Yohem sendiri kagum bukan main terhadap ilmu inti es yang dimiliki oleh Suat To Chu Dia adalah Suat To Chu dari Pulau Salju, kepandainya memang tidak berada di bawah lociampu lainnya Seperti Oe Ye Su Hu, Iteng lociampu E dan ayahku Wong Put Leong telah mengangguk Ya, aku baru melihat pertama kali ini ilmu yang luar biasa ini, mengerikan sekali menyahuk orang Si Wong tersebut Yohem tersenyum Tetapi Suat To Chu sahabatku, dia tentu berdiri di pihak kita kata Yohem Tetapi yang aneh adalah nenek dan pemuda pendek itu Mengapa mereka bisa membawakan ilmu Hamo Kang? Ada hubungan apa mereka dengan Aoyang Hang lociampu Ewan Put Leong jadi terkejut? Aoyang Hang tanyanya Yohem mengangguk Ya, ilmu yang tadi mereka pergunakan untuk menghadapi orang-orangnya Pangeran Galik adalah Hamo Kang Ilmu pukulan kodoknya Aoyang Hang lociampu Ewan yang sangat terkenal Dan, tadi wanita tua itu juga telah menyebut-nyebut bahwa Aoyang Hang lociampu Ewan ada suaminya Yang kuburannya telah dibongkar oleh Pangeran Galik Ayahku pernah menceritakan peristiwa dibongkarnya kuburan Aoyang Hang dan Ang citkong lociampu Ewan Yang telah dibongkar oleh orang yang tidak diketahui siapa Sampai sekarang masih tidak diketahui apa maksud dari pembongkaran kuburan itu dan siapa yang melakukannya Namun didengar dari perkataan nenek tua itu dengan Pangeran Galik Tampaknya peristiwa 20 tahun yang lalu tentang pembongkaran kuburan Aoyang Hang dan Ang citkong lociampu Ewan dilakukan Pangeran Galik Tapi yang aneh lagi, yang ku ketahui Ewan Kiesu, justru Aoyang Hang lociampu Ewan tidak memiliki istri Jika nenek itu mengakui dia sebagai istri Aoyang Hang lociampu Ewan, apakah pemuda itu adalah putranya Aoyang Hang lociampu Ewan sambil menggumam begitu Yohem telah mengawasi terus dan memperhatikan keadaan si nenek dan pemuda bertubuh pendek itu, yaitu Aoyang Fung Untuk sementara perhatiannya pada pertempuran yang tengah berlangsung antara Leong Tsai Xiang dengan Suat Tochu itu telah beralih kepada diri ibu dan anak itu Dimana Yohem lebih tertarik untuk mengetahui siapakah adanya wanita tua itu dan Aoyang Fung Wimput Leong juga mengawasi kepada Cek Tian dan Aoyang Fung Terima kasih telah menonton!